Sementara itu, sedara seorang oknum pegawai bank membobol uang senilai 1,5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus bermula saat Bank Indonesia menitipkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Bank Maluku Cabang Namlea Desember 2022 lalu. Namun sejak dititipkan, pelaku kedapatan menarik uang secara bertahap dengan jumlah bervariasi hingga dana tersebut habis. Pelaku selalu mengakali sistem perbankan sehingga terkesan uang itu masih utuh dan tersimpan. Tersangka mengaku selain untuk kebutuhan sehari-hari, uang hasil curian juga dipakai bermain judi online. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah itu secara bertahap, pelaku juga melakukan penerikan uang ibu. Jadi yang pertama ibu 100 juta, jadi secara berpredasi dengan setiap uang, pelaku melakukan uang ibu. Ya, 100 juta, ada 200 juta, ada 60 juta, sehingga kita sudah membawa 1,5 miliar.